Suku Nenet Suku Nenet yang disebut juga Samoyed adalah suku bangsa asli wilayah artik Rusia. Secara harfiah, Samoyed berarti memakan tubuh sendiri. Oleh karena arti yang dianggap merendahkan ini, tidak digunakan lagi sejak abad ke-20. Sejak saat itu, Samoyed digantikan dengan istilah Nenet yang artinya manusia. Suku Nenet sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dan diketahui saat ini ada sekitar 10.000 keturunan suku Nenet yang masih mendiami Siberia. Suku Nenet masih melestarikan tradisi purba yaitu hidup berpindah-pindah. Suku Nenet tinggal di tenda yang terbuat dari kulit rusa, memakai pakaian hangat dari kulit rusa, dan menyantap daging rusa yang masih mentah untuk memenuhi kebutuhan kalori. Sementara, daging yang tidak termakan akan dijual kepada para pedagang di daerah pemukiman terdekat. Dan satu atau dua ekor rusa akan dikorbankan dalam ritual persembahan untuk para dewa. Setiap tahunnya, suku Nenet akan mengembara hingga jarak yang ditempuh sampai seribu mil, untuk mengikuti pola migrasi alami rusa. Suku Nenet menggunakan kereta kayu yang mereka buat sendiri. Keterampilan membuat kereta luncur harus dipelajari sejak dini. Anak-anak suku Nenet akan diajarkan berbagai macam cara bertahan hidup, seperti membuat kereta luncur dan berburu. Hingga pada saat mereka dewasa, mereka sudah pandai dalam berburu. Suku Nenet lebih memilih berburu rusa untuk bertahan hidup, bahkan dikenal sebagai suku peternak rusa yang paling tangguh. Sambil menyantap daging rusa yang masih hangat, anggota suku ini, termasuk anak-anak, akan menikmati hidangan lejat itu. Bukan tanpa alasan, suku Nenet memiliki kebiasaan itu. Rupanya, suku Nenet meyakini bahwa memakan daging rusa mentah-mentah dan meminum darahnya adalah upaya untuk melawan cuaca dingin yang sangat ekstrim. Untuk sistem kepercayaan yang mereka anut, suku ini masih memiliki sistem kepercayaan perdukunan dan animisme. Hebatnya, suku Nenet sangat menghormati tanah dan sumber daya alam yang masih ada, yang merupakan sumber kehidupan untuk suku Nenet. Sehingga, alam di sana tetap terjaga meski suku Nenet hidup nomaden.